Digunakan untuk bisnis perikanan, begini sejarah pesawat Susi Air Belakangan ini, maskapai Susi Air mendapat sorotan usai disandera oleh KKB Papua Ada 5 penumpang Susi Air yang sudah dievakuasi oleh kepolisian Indonesia Pesawat Susi Air disandera oleh komplotan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya Terlepas dari fakta penyanderaan tersebut, begini sejarah pesawat Susi Air Pesawat Susi Air pertama kali berdiri pada tahun 2004 silat Sosok dibalik pendirian maskapai Susi Air ini adalah Susi Puji Astuti Awalnya Susi Puji Astuti hanya membeli beberapa pesawat Tujuannya untuk mendukung aktivitas bisnis perikanan miliknya Dengan maskapai ini bisa menghemat ongkos transportasi dari pangandaran ke berbagai lokasi Tahun 2004, Susi juga meminjamkan pesawatnya untuk misi kemanusiaan saat tsunami Aceh Lalu, tahun 2006, Susi Air memperluas jangkauannya dengan rute ke wilayah Medan Hingga saat ini, Susi Air memiliki 20 basis operasi tersebar di Indonesia Mulai dari Medan, Aceh hingga Merauke Kini, Susi Air memiliki 140 pilot, 75 insinyur dan mekanik pesawat Susi Air memiliki rute penerbangan domestik dan 32 rute penerbangan komersial Maskapai ini rata-rata melakukan penerbangan 150 hingga 225 penerbangan perhari Dengan jumlah waktu mencapai 40.800 jam perhari Terima kasih telah menonton!